Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sabarku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa sebelum lanjut yang belum subscribe silahkan subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini saya akan menyampaikan informasi terkini dan ini terus berkembang ya terkait irjen polisi Napoleon Bonaparte ini saya ambil dari media onlinenya Gelora ya Gelora.co dengan judul beredar rekaman Napoleon soal kasus red notice Joko Chandra singgung nama Listio Sigit demikian judulnya kawan dari Gelora Gelora.co beredar rekaman suara berisi percakapan antara mantang kepala divisi hubinter hubungan internasional irjen polisi Napoleon Bonaparte dengan sejumlah tersangka lainnya mereka membincangkan poran general polisi Listio Listio Sigit Prabowo dalam kasus penghapusan red notice Joko Chandra koruptor kelas Kakak rekaman yang beredar berdurasi sekitar satu menit dalam rekaman itu ya irjen polisi Napoleon berbincang dengan orang yang diduga sebagai Brigjem Praseti Joutomo dan diduga Tommy mereka semua merupakan tersangka kasus penghapusan red notice Joko Chandra dalam perbincangan itu mereka membicarakan soal pengusutan kasus red notice kemudian dipercakapan itu disinggung nama General Listio Sigit Prabowo yang saat itu masih menjabat sebagai kabaris krim Polri saat itu Pak Kapolri memimpin lah eh saat itu Pak Sigit ya ya irjen polisi Sigit Listio Sigit Prabowo memimpin langsung penangkapan Joko Chandra dan penanganan kasus ini nah irjen polisi Napoleon Bonaparte mencurigai eh Pak Sigit Sigit ya dalam kasus ini menjadikannya tumbal agar dapat dipercaya publik saat itu Sigit memang tengah santer berarti irjen ya irjen Sigit memang tengah santer menjadi calon kuat Kapolri menggantikan jeneral Idan Asis Pak Sigit gimana kabar risk krim ini maunya apa dia maunya apa kabar risk krim sebetulnya kata irjen polisi Napoleon Bonaparte enggak ada bang saya cuma mau memastikan aja kalau di luar bilang red notice bahwa di backup oleh dia segala macam nah ini saya buktikan bahwa enggak ada itu semua karena saya enggak terlibat disitu tutur pria diduga Tommy Tommy dalam percakapan itu menjelaskan ke irjen polisi Napoleon bahwa Pak Sigit tak ada peran apapun ya hanya ingin membuktikan tak terlibat kasus itu karena itu kasus diusut penahanan ini maksudnya untuk membuktikan sama publik tanya irjen polisi Napoleon Bonaparte eh publik bahwa ini sudah saya tahan tambah pria diduga Tommy jadi kabar risk krim naham kita berdua hari ini maksudnya supaya membuktikan bahwa dia tidak kepentingan tutur irjen Napoleon belum diketahui kapan percakapan itu terjadi namun diduga jauh sebelum ponis pada Napoleon putus ya irjen polisi Napoleon difonis empat tahun penjara percakapan itu sendiri diduga terjadi ditahanan baris krim kumparan sudah mencoba mengkomprimasi soal rekaman ini ke Kadif Humas Polri irjen polisi Argo Iwono jawab Pak Argo hanya diplomatis boleh monitor hal tersebut ujar irjen polisi Argo Iwono kumparan juga sudah mengontak Kepala Divisi Propan irjen Verdi Sambo sayangnya ya irjen Verdi Sambo juga yang dikenal sebagai orang DKK Polri belum memberikan respon ini semakin aneh nih kawan semakin liar ini berita wih sebentar kawan kita bahas sedikit dulu ini iya kan wih ini wih coba sebentar aku lihat-lihat dulu ini wih iya kan nah coba kita lihat ini iiii ini viral katanya itu anu itu percakapan itu wih wih mudah-mudahan ini bisa segera selesai kawannya iya kalau tidak selesai ini wih takutnya merambik kemana-mana tapi kita lihat dulu lah benar nggak itu Pak Napoleon yang di percakapan itu nah ini viral kawannya ini viral ini terkait daripada percakapan Pak Napoleon ini ya yang saya bacakan tadi ya maksudnya apa apakah mau buka-bukaan apakah Pak Listio juga ikut atau bagaimana kita juga belum tahu kawannya wih 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 tapi saya juga belum mendapat anunya langsung ke suaranya tapi ini beritanya seperti itu yang santir sekarang iya kan jadi ada merekaman seakan-akan Pak Napoleon Bonaparte ini dizebak lah dikorbankkan la begitu ceritanya kalau mau lihat begini Hai nah ini ada ini foto ini kan ini foto waktu ini Pak Joko Chandra nih yang ini ini yang koruptor kakak nih Pak Joko Chandra yang baju merah ini yang sebelah paling kanan yang baju merah nah ini langsung berhadapan dengan kabar es krim begitu Pak Listio nah sekarang udah jadi Kapolri ya tapi apa yang terjadi saat itu Pak Joko Chandra ini lama jadi buron yang bisa nangkap ini Pak Listio yang sekarang Kapolri yang bisa nangkap tapi okelah kita lihat aja perkembangannya ke depan kawan ya silakan yang mau berikan tanggapan masukkan atau ada informasi tambahkan silakan cuman saya berpesan tolong hindari kata-kata ya yang bersifat hujatan hinaan cacian makian merendahkan atau meremehkan ya karena ini eh kasus ini terus bergulir dan kita terus mengikuti perkembangannya mau lari kemana ini masalah ini ya kan apakah banyak yang terlibat atau memang hanya Pak Napoleon dengan beberapa orang yang yang terlibat kita belum tahu saudaraku ya kita hanya taunya dari media-media yang kita terus bacakan dan berbagi informasi nah ini aja ini saja saudaraku yang bisa saya sampaikan ya tetap semangat salam hormat buat semuanya ya berdoakan ya Pak Irjen polisi Napoleon Bonaparte ya sihat selalu ya tabah dalam menjalani masalahnya karena setiap orang pasti punya masalah ada yang masalahnya ketahuan dan ada yang masalahnya tidak ketahuan itu aja bedanya Oke terima kasih mereka Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh